Bapak Bambang Sucipto berusia 98 tahun, beliau merupakan penduduk Kabupaten Oku Selatan yang berasal dari Jawa, Madura. Bapak Bambang Sucipto tinggal di Kabupaten Oku Selatan sudah 53 tahun lamanya. Keseharian Bapak Bambang mencari napkah dengan bekerja serabutan yang sama sekali belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dengan keadaan rumah beliau jauh dari kata layak untuk dihuni, sungguh sangat memprihatinkan. Bisa dikatakan beliau adalah masyarakat Kabupaten Oku Selatan yang tergolong, kurang mampu atau miskin. Bertepatan dengan hari Jumat bersih, Kepala Dinas Pendidikan langsung mendatangi pemukiman Bambang Sucipto. Dengan keadaan beliau yang sudah tua rentah, sudah tidak mampu bekerja lagi untuk mencari napkah. Dan juga rumah yang ditempati oleh beliau sangat memprihatinkan. Semua itu menyentuh hati nurani dari Kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya. Sebagai hamba Allah SWT yang diciptakan untuk saling tolong-menolong, pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Oku Selatan memberikan bantuan berupa sembako dan sejumlah uang yang langsung diterima oleh Bapak Bambang Sucipto tersebut. Dengan harapan semoga bisa meringankan beban penderitaan Bapak Bambang yang serba kekurangan dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Semoga Bapak Bambang kuat dan tetap bersabar menjalani kehidupan. Dinas Pendidikan Tujuan kita ke sini adalah sekedar ikut prihatin sama Bapak ini memberikan bantuan ala kadarnya dari sumbangan teman-teman di Dinas Pendidikan. Tentunya harapan kita sebab Bapak ini bisa tetap sehat dan ke depannya mungkin beliau ini bisa kita pikirkan bersama kan untuk lebih baik kehidupan beliau ini. Bapak-bapak dari Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Ya saya mohon maaf selesai saya kasih bantuan ya Alhamdulillah pekain dari Bapak-bapak semua Ibu dengan ibu-ibu pokoknya Mudah-mudahan Bapak tetap sehat Pak Oke Infocus TV melaporkan Ah Semangat baik Oh 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 Oh